Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channelnya Bang John Oke jadi di video kali ini Bang John sekarang Ditemenin kakak Bang John See you Oke jadi hari ini Bang John Sekarang mau menjemput Pak Eka Owner dari mobil L300 Yang kemarin itu Sang bintang Jadi sekarang posisi Kita mau menjemput di bandara Semarang Oke Kita udah sampai di bandara Ahmad Giani ya Semarang Sebenernya udah telat Karena jam 3 udah nyampe sini Soalnya Pak Eka gak ngabarin Gak ngabarin kalau posisi Dari Medan itu langsung Semarang Seperti itu Jadi ya udahlah Udah nungguin disana Oke kita lanjut Oke oke Kita parkir disini aja Sampai di bandara juga Oke Telepon dulu ya Pak Eka Bentar Saya parkir dulu aja mobilnya Sampai di bandara jam 7 Tapi ada telepon Halo Pak Hp-nya jatuh tuh Hp-nya jatuh Ini nih Ini nih hape-hpe coba Udah lama tadi ya Udah buka belum Bawai dong Menjaga Ini bawai Bawai ini Sampai ngatuk Sampai ngatuk Sampai ngatuk Kepada tuh Kok bisa Saya kira Pagi malah Mereka Tapi dari Dari jam berapa Dari Medan Dari Medan jam 6 Jam 6 Habisnya jam setengah 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 Dan kita sudah sampai di Semarang Kita mampir di Masjid Agung Semarang Kita mau sholat Isya Halo Bang Jagar Halo Pas bulan kuasa Mampir ini Ini Pak Eka Lagi Uduk Alhamdulillah Jadi sekarang kita sudah sampai Di Masjid Agung Semarang Sini Pak Eka Halo Alhamdulillah Sekarang Halo dulu Say halo 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 Oke jadi Sekarang jam 10 10 10 10 kurang Kita mau Menjalankan sholat Isya Karena kita juga telat tadi Tidak terang Gimana perasaannya Pak Eka Sudah sampai Di Jawa Tengah Ya perasaan senang Pastinya itu ya Mas Apalagi sampai Datang ke masjid Masjid apa ini Masjid Agung Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Bang Jagar Kayaknya dia Bigu Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu aja Uwas banget Bisa Sholat Issa Masjid Agung Semarang Oke Ayo kita lanjut Berarti Sholat Issa Terus Nanti kita Pulang Kan udah jam 10 juga Udah tutup semua Depan Depan aja Pak Eka Karena ini dari Medan Jadi Bang Jagar Atau Pak Eka Yang jadi imam Oke siap Ini aja Tolak biasa aja Iya enggak Harus Saya serahkan Sama Bapak Kita mau Sholat Issa Sholat Issa Pertama Ke Masjid Agung ya WK Besok Besok Sekarang Saya kasih tugas Bang Jagar Yang baca Ini mantan Mantan Yang punya pondok gede Yang dari sini aja Iya boleh 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gak apa Yang penting Udah bisa Udin Udin gak Pak Eka Pak Eka Yuk kita Langsung Mas Jody juga Saya nanti malu-Malukin Amin 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 Atau mau coba Ngebedukin Nanti 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 langsung sahur Gitu ya Udah Udah Tutup jam berapa ini mas? Jam 2010 Oh 10 Yuk Kita pulang Oke Ini Kalau siang Keren banget Jadi Masjid ini Konon katanya Terinspirasi Dari Masjid Nabawi Betul Pak Eka Kayak ada Payung-payungnya itu Sepatunya Oke Udah puas Disini Pak Eka Bang Jagar Udah puas Insya Kalau nanti kurang Besok kesini lagi Masih banyak tempat-tempat Bagus di Jawa Tengah ini Pak Eka Jadi gak usah khawatir Ini termasuk Salah satu Monumen yang Apa ya Masjid yang diagungkan Di Semarang Di Jawa Tengah Yang paling terkenal Seperti itu Oke Bimbingin Ini apa namanya Ini Tungku Tungku Ajaib Tungku Ajaib Sampai gak kuat ini Gimana Pak Eka Kalau gak pakai ini Udah Kedinginan Ini yang bikin petah Besok Tinggal nunggu Kejutannya Seperti apa Aduh Udah gak kuat Hanya Pak Eka Mungkin lihat mobilnya Tapi biarin Nanti tiduri dulu Tiduri dulu Sampai gantung Jawaban apa yang Dikatakan oleh Hati Tungku Ajaib Tungku Ajaib Tungku Ajaib Tungku Ajaib